Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya bertemu lagi bersama kami dalam channel Petani Pemula pada video kali ini kita akan membahas mengenai perlakuan terhadap benih cabai kita di tempat penyemayan agar tanaman cabai ini nantinya tidak mendapatkan penyakit layu setelah kita pindah tanam ke bedengan kita atau lahan perkebunan kita namun sebelum membahas hal tersebut bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini silakan di subscribe tombol merah di bawah dan juga tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami apabila kami mengupload video-video terbaru selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat selamat teman-teman semuanya seperti yang kita bahas di awal tadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai perlakuan perlakuan yang dilakukan terhadap bibit cabai kita di tempat penyemayan agar tanaman agar bibit ini agar bibit yang kita pindahkan ke lahan perkebunan kita nantinya terhindar dari sebagai penyakit seperti apa ulasan dan pembahasan selengkapnya kita langsung saja membahasnya bersama Bang Ratik teman-teman baik Bang pada video kali ini seperti yang kita bahas di awal tadi Bang pembahasan kita pada video kali ini yaitu mengenai perlakuan terhadap bibit cabai di tempat penyemayan bang terhadap penyemayan dari penyakit jadi apa saja perlakuan-perlakuan yang perlu kita lakukan Bang? mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang bibit cabai sebelumnya juga kita telah kita bahas beberapa tahap dalam penyemayan bibit cabai sekarang kita akan membahas beberapa hal yang perlu kita perlakukan pada bibit agar nanti bibit kita tumbuh sehat dan terhindar dari penyakit layu ataupun mati muda, mati gadis yang pertama saat bibit kita sudah baru umur 15 hari itu kita siram menggunakan pentakur atau merek dagang lain bisa juga prepikur N ini kita lakukan setelah bibit kita kita buat ke rumah di atas seperti ini agar dia tidak langsung dari paparan hujan karena apabila bibit kita langsung terpapar dari hujan curah hujan yang curah tinggi tanah di bawahnya ini akan padat itu yang mengakibatkan bibit kita mati dan pada musim kemarau sebaiknya bibit yang kita buat ke rumahnya ini dua kali sehari lah kita siram ya dengan air putih, air biasa ya menggunakan gembor agar perakaran bibit kita bagus ya nanti di saat umur bibit kita sudah 20 hari kita bisa menyiramnya dengan menggunakan pupuk ya disini pupuk yang kita gunakan mereknya kalcipril ya kalcipril ini kandungnya kalsium karbonat ini untuk kekebalan bagi tanaman kita ya bagaimana yang diketahui para petani kalsium karbonat ini sangat dibutuhkan bagi tanaman ya ini sebagai kekebalan di barat kan manusia kekebalan nanti setelah bibit kita berumur 30 hari seperti yang sekarang ini ini sudah umur 30 hari ya sudah kuat ini sudah bisa pindah tanam ini akan kita pindah tanam ke lahan setelah nanti hujan ya ini sudah 3 hari di tempat kita ini tidak turun hujan jadi lahan yang mau kita pindah itu dia masih kering kesimpulan dari perlakuan beni cabai kita pada kali ini ialah dalam pemeliharaan cabai untuk mendapatkan bibit yang baik dan sehat setelah pindah tanam nanti kita menggunakan 2 macam obat yang pertama ini merek dagangnya pentakur atau merek lain bisa juga prepikur air ini kita menggunakan pentakur ya karena belinya lebih murah bernilai ekonomis ya ini kita menggunakan pupuk kalsium karbonat ya kandungnya kalsium karbonat ini merek kalciplik baiklah teman-teman semuanya demikianlah penjelasan kita mengenai perlakuan terhadap benih pada pembibitan dan obat-obat yang kita gunakan agar benih yang kita miliki ini terhindar dari penyakit-penyakit seperti penyakit layu atau mati muda nantinya dan penyakit lain yang dapat menganggu pertumbuhan cabai kita di lahan perkebunan cabai kita nantinya terima kasih telah menyaksikan video ini kami mohon maaf Bang Rapit dan juga kami sendiri kami mohon maaf apabila dalam penyampaian yang kami sampaikan ini ada salah-salah kata dan juga bagi para petani-petani di luar sana yang sudah memiliki pengalaman lebih silahkan komentar kami mohon komentarnya untuk perkembangan channel kami ini dan perkebunan cabai di seluruh Indonesia selain itu subscribe juga tombol merah di bawah tekan notifikasinya dan agar teman-teman tani semuanya mendapatkan notifikasi dari kami apabila kami mengupload video-video terbaru Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb